Ratusan pegawai pemerintah Kabupaten Tabalong bersama pelajar dan karyawan BUMN dan BUMD terlihat antusias mengikuti aksi napaktilas. Aksi ini dibuka oleh Bupati Tabalong Anang Syafiani dengan rute dari halaman kantor Kementerian Agama Tabalong menuju makam pahlawan Tanjung Kencana. Meski harus berjalan kaki sepanjang kurang lebih 2,7 km, para peserta tetap antusias menuju lokasi finis. Kegiatan napaktilas sendiri adalah agenda Tahunan Pemerintah Kabupaten Tabalong setiap menjelang 17 Agustus. Aksi ini bertujuan untuk mengenang kembali perjalanan dan perjuangan para pahlawan yang telah membela tanah air. Melalui kegiatan ini, para peserta diharapkan dapat memahami nilai-nilai Pancasila, serta dapat meneladani perjuangan para pahlawan yang telah gugur membela negara kesatuan Republik Indonesia. Syarif Vidayat, TV Tabalong melaporkan